Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Drawing atau undian babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 telah diulang kembali di Nyon, Swiss pada Senin malam. Drawing ulang ini menghasilkan pertemuan antara Inter versus tim Inggris Liverpool. Ini akan menjadi ulangan dari musim 2007-2008 ketika kedua tim bertemu pada babak yang sama dalam kompetisi ini. Kedua tim sudah saling berhadapan empat kali sebelumnya, pada babak semifinal tahun 1965 ketika Nerazzurri menang setelah tertinggal lebih dulu, dan laga babak 16 besar tahun 2008 yang dimenangi The Red. Lag pertama akan berlangsung pada Rabu 16 Februari 2022 di Giuseppe Meazza, sementara lag kedua akan berlangsung pada Selasa 8 Maret di Anfield. Jadwal kick-off adalah pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pengundian untuk babak perempat final, semifinal, dan final dijadwalkan berlangsung hari Jumat 18 Maret 2022. Laga final Champions League akan dilangsungkan di St. Petersburg, tanggal 28 Mei 2022. Ada yang berbeda untuk aturan gol tandang pada musim ini, di mana aturan tersebut sudah resmi dihapuskan. Jadi setiap laga yang masih imbang setelah 180 menit akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu, terlepas dari jumlah gol tandang yang diciptakan oleh setiap tim. Jika kedudukan masih imbang setelah perpanjangan waktu, pemenang akan ditentukan melalui adu penalti. Pelatih Liverpool, jargan Klopp menyebut bahwa pertemuan antara timnya melawan Inter di babak 16 besar Liga Champions sebagai laga yang sulit. Berbicara kepada laman resmi Liverpool, Klopp berkata, Tentu saja, ini jelas merupakan hasil undian yang sulit. Inter adalah pemuncak di Liga Italia. Mereka tim yang hebat di momen yang bagus. Kami akan melihat bagaimana situasinya hingga kami bertemu mereka di bulan Februari. Mereka mempunyai peman hebat seperti Sanchez dan Zeko yang telah kita kenal dengan baik. Kemudian Lautaro Martinez yang merupakan salah satu striker paling menarik di dunia. Back legendaris Inter Milan, BP Bergomi menilai bahwa Nerazzurri saat ini mengadopsi gaya menyerang total futbol. Dalam kemenangan 4-0 atas Cagliari pada dini hari kemarin, Inter tampil mendominasi jalannya pertandingan dan terus menekan untuk menciptakan banyak peluang. Pasukan Simone Inzaghi menyerang secara total sejak menit awal dan tidak memberikan kesempatan kepada Cagliari untuk mencoba mengembangkan permainan mereka. Secara keseluruhan pertandingan ini berlangsung berat sebelah dan kalau bukan karena serangkaian penyelamatan gemilang oleh keeper Cagliari, Alessio Krakno, margin kemenangan Inter bakal jauh lebih besar. Pada babak pertama saja, Inter mencatat 77 persen penguasaan bola dan 13 upaya kegawang. Tambahan 3 poin ini mengantar Inter naik ke puncak klasmen Liga Italia Serie A dengan raihan 40 poin. Lautaro Martinez dan kawan-kawan menggusur AC Milan dengan keunggulan 1 angka. Inter memainkan total futbol, ujar Bergomi kepada Sky Sport Italia. Ketika Anda melihat Bastoni maju ke depan hingga berkali-kali, membuat Anda mengerti bahwa semua pemain terlibat dalam menyerang. Presiden Pirelli Marco Troncetti Provera merasa bahwa gaya permainan Inter saat ini paling enak untuk ditonton dalam satu dekade terakhir. Skuad Nerazzurri akhirnya memahami apa yang diinginkan pelatih Simone Inzaghi dalam beberapa pekan terakhir. Memainkan gaya sepak bola berbasis penguasaan bola yang membuat mereka terlihat tak tertahankan. Berbicara kepada penyiar Italia, GR Parlamento, Provera sangat senang melihat tim yang disponsori perusahaannya selama lebih dari dua dekade. Memainkan permainan tempo tinggi dan sangat menarik. Musim ini panjang dan sulit dan segala sesuatunya selalu berubah, katanya. Tetapi sebagai seorang penggemar saya dapat mengatakan bahwa selama lebih dari 10 tahun saya tidak pernah melihat Inter bermain sebagus ini. Inter saat ini indah, mereka ditata di lapangan dengan cara yang sempurna. Tambahnya. Kapten Inter Samir Handanovic menilai timnya saat ini telah mencapai level yang lebih tinggi dari musim lalu. Inter harus ditinggalkan dua pemain utamanya di bursa transfer musim panas kemarin dan menggantinya dengan pemain baru, Danzel Danfries, Hakan Calhanoglu, Adin Zeko, dan Joaquin Korea. Selain itu, pelatih kepala Simone Inzaghi datang untuk menggantikan Antonio Conte. Namun saat berbicara di Sport Mediaset, Samir menilai lebih baik tanpa Romelu Lukaku dan Ashraf Hakimi. Kami telah mengganti dua pemain yang menurut semua orang tidak tergantikan, dan sekarang kami bahkan bermain lebih baik. Dalam sepak bola, Anda harus berhati-hati sebelum membuat penilaian. Inter telah menawari keeper Samir Handanovic perpanjangan kontrak, tapi tidak lagi menjadi keeper pilihan utama. Nerazzurri ingin mempertahankannya sebagai pelapis Andre Onana di musim depan. Seperti yang dilaporkan oleh AFC Inter News, bahwa penjaga gawang asal Sofania itu tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Tetapi agennya juga mencari kemungkinan lain, karena sang pemain masih ingin memainkan peran utama. Seperti yang diketahui, Handanovic telah menjadi keeper nomor satu Nerazzurri selama 10 musim sejak bergabung dari Udinese pada musim panas 2012. Namun manajemen klub telah secara aktif mencari pewarisnya, mengingat kini ia telah berusia 37 tahun. Klub sadar akan kebutuhan untuk merekrut keeper baru, dan Onana telah dipandang sebagai pengganti yang tepat. Onana sudah bisa diumumkan sebagai rekrutan baru Inter pada Februari 2022, meskipun kontraknya di Ajax berakhir pada Juni 2022. Pemain Kamerun itu diikat dengan kontrak 4 tahun dengan gaji 3 juta euro per musim. Adapun kontrak, Handanovic akan berakhir pada Juni 2022, dan klub telah menawarkan perpanjangan selama satu tahun lagi. Namun klub hanya bersedia menawarinya kontrak baru dengan gaji setengah dari apa yang diterimanya saat ini. Handanovic sendiri masih merasa bahwa dia bisa menjadi penjaga gawang utama di sebuah klub, dan agennya, Fali Ramadhani, sedang mencari kemungkinan lain di luar Italia untuk kliennya tersebut, meskipun dia belum memutuskan untuk menolak tawaran Nerazzurri. Alex Teles, Leivin Kurzawa, dan Juan Bernard kembali masuk dalam radar transfer Inter jelang pembukaan Bursa Transfer Januari 2022. Salah satu dari mereka tengah dipertimbangkan sebagai opsi cadangan di posisi back sayap kiri. Seperti yang telah dilaporkan oleh Tutomersato Web, bahwa Nerazzurri dengan serius mempertimbangkan untuk mendatangkan seorang pelapis untuk Ivan Parisic pada jendela transfer Januari ini. Saat ini satu-satunya cadangan utamanya di dalam skuad adalah Fadarico Di Marco. Sementara Di Marco saat ini memainkan dua peran. Selain di posisi back sayap kiri, Di Marco juga sering dimainkan sebagai back tengah ketika salah satu back utama cedera. Oleh karena itu, klub ingin segera menemukan opsi cadangan baru di mana target utama mereka adalah pemain yang sedang terpinggirkan, sehingga bisa direkrut dengan harga yang jauh lebih murah. Dua back sayap PSG, Kurzawa, dan Bernard menjadi target potensial karena tidak masuk dalam rencana pelatih Mauricio Pochettino. Sementara itu, Telas juga berpotensi meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari. Pemain berusia 28 tahun ini telah dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri di musim panas kemarin, sehingga pengejaran mereka kembali dilanjutkan bulan depan. Dalam wawancara pasca laga melawan Cagliari, pemain muda Inter Mattia Zanotti mengaku sebagai fans berat dari legenda hidup Inter Javi R. Zanetti. Pemain muda berumur 18 tahun itu menyatakan bahwa ia sering dipanggil Javi R. Zanotti oleh teman-temannya, karena memiliki kemiripan nama dengan sang legenda. Selain itu, posisi bermainnya pun yang sama membuat kita teringat dengan sosok L Tractor di masa lalu. Javi R. Zanotti pun memberikan semangat kepada penggemarnya ini di Instagram dengan menulis Go Mattia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!